Intro Teman-teman saya ingin sharing sebuah tips Untuk menghadapi orang tua yang ngejar-ngejar kamu terus gitu Ayo nak, kapan nikah? Kenalin calonnya Papa mama udah pengen punya cucu, buruan Jangan lama-lama, ayo Bagaimana cara menghadapinya? Oke, jadi begini Saya akan ajarkan cara-cara yang kesopan tetap konteksnya itu menghormati beliau Oke, namun agak rada belak-belakan memang Apa mama, mohon izin, aku ingin tanya sesuatu Papa mama pengen aku bahagia kan? Walaupun beliau akan menjawab Iyalah, kami ingin kamu bahagia, ngapain pakai nanya begitu Justru itu suruh kamu buru-buru menikah Biar cepat bahagia, nak Udah lah, jangan tunda-tunda Sini kenalin sama siapa Atau mama jodohin deh sama seseorang Dengan beliau menjawab Iya, papa mama pengen kamu bahagia Kalau beliau belum menjawab itu Misalnya muter-muter Kok pakai nanya gitu sih, kamu aneh Papa mama, ya aku pengen denger aja Ya Papa mama pengen aku bahagia kan? Iyalah, iyalah mau kamu bahagia Emang kenapa sayang? Ini penting karena dalam komunikasi psikologis Kita harus menunggu yang bersangkutan menjawab Iya, oke, benar Itu menjadi kekuatan untuk Kita menyampaikan sesuatu ke dia Karena dia sudah mengkonfirmasi Apa yang kita harapkan Oke Tahap selanjutnya kita Memberikan apresiasi dulu Papa mama makasih banyak ya Kalau bisa kamu peluk Peluk Mama, papa makasih ya Sudah pengen aku bahagia Aku terharu banget Aku bahagia Aku senang Merasa berarti Bahwa papa mama sangat Sayang aku Ingin aku bahagia Peluk kalau bisa Habis peluk tuh Tahap berikutnya Papa mama Aku senang Aku bahagia Mendengar papa mama pengen aku bahagia Dengan ini aku mohon Semoga Aku diizinkan untuk Memilih calonku sendiri Ingin Bersabar sebentar untuk ketemu ya Akhirnya Benar-benar aku sayangi Dia juga sayang aku Kami saling mencintai Karena aku gak ada bayangan aja nih Menikah tanpa rasa cinta Hambar gak bisa Menikah gak semurahan itu Boleh mama papa jodohin Tapi kalau misalkan Ya Aku gak cinta dia Dan aku juga tau dia gak cinta aku Ya mungkin gak bisa Karena ini pernikahan itu Untuk seumur hidup Ada kata aku mau cicil rumah Itu pun aku harus Benar-benar survei Benar-benar lihat Ini rumah bagus gak Ada potensi bocor gak Sekelilingnya aman gak Akan hati-hati Karena mungkin Akan cicil Sekian belas tahun gitu Untuk beli rumah aja Aku harus hati-hati Apalagi untuk menikah Kalau aku menikah Menikah aja Yang penting ngejar status sosial Yang penting ngasih Papa mama cucu Kok kayaknya lebih murahan Dibanding Milih beli rumah gitu loh Jadi papa mama aku mau izin Dikasih waktu Karena bagiku menikah itu Di atas segalanya Lebih berharga dibanding beli rumah Lebih berharga dibanding Beli-beli kendaraan Lebih berarti dibanding Semua keputusan lain dalam hidup Terima kasih ya papa mama ya Sudah memberikan aku Waktu kesempatan Untuk memilih yang terbaik Karena aku gak mau menikah Seketemunya aja Menikah gak hanya soal Supaya orang tua bahagia Supaya punya anak Mempersembahkan cucu Buat orang tua Ya pengen Aku juga pengen sih Mama papa gitu Makasih ya papa mama ya Sudah berkenan Memaklumi dan Memberi kesempatan kepada aku Di akhir ucapkan terima kasih Seolah-olah beliau Sudah Mau Menghormati Keputusan kamu untuk Melihat waktu yang ada Menunggu kesempatan yang ada Ucapkan terima kasih Ini sudah versi yang paling hormat sih Karena Harusnya ya Ini off the record ya Walaupun ter-record gitu Tapi maksudnya jangan Sampai tayangan ini Tayangan ini Jangan sampai Ditonton oleh Tayangan ini Jangan sampai ditonton oleh Orang tua kamu Di antara kita aja ya Secara manusiawi sih Secara alamnya Pengennya ngomong gini Aku sebagai anak Ngerasain loh papa mama Papa mama tuh Berdua gak akur Gak saling cinta Aku tahu Udah lama papa mama Gak saling cinta Dan aku gak mau Punya keluarga begitu Tuh aku gak pengen Aku pengen Di pernikahanku Ya aku bahagia Memperbaiki semua Apa yang terjadi Pada papa mama Itu pelajaran bagiku Supaya nanti Meniti rumah tangga Gak begitu Berawal dari Mencari yang Yang bener-bener Adalah jodohku Bukan yang Seketemunya aja Karena untuk Pake baju aja nih Aku harus cari Baju yang bersih Gak mungkin Baju udah kotor Bernoda Masih mau dipake Sementara pasangan Itu adalah Pakaian kehidupan Aku bersama dia Setiap saat Tidur sama dia Makan sama dia Kemana-mana sama dia Kayak pakaian Dia pakaian Aku pakaian dia Gak mungkin Aku mau sembarangan Kan harusnya Ngomong gitu Cuma kan gak sopan Sampai ungkit-ungkit Masalah orang tua juga Kan gak sopan Yaudah Pakai yang cara pertama Ini diantara kita aja ya Menikah tuh memang Harus hati-hati Karena cukuplah Orang tua kita Yang jadi contoh Beliau gak saling mencintai Atau beliau saling melukai Jadi contoh pelajaran Tapi itu tantangan Untuk Membangun rumah tangga yang Bahagia Bisa Rumah tangga yang bahagia ada Kamu jangan serem Jangan Wah denger begini Malah takut nikah Ada rumah tangga yang bahagia Dengan syarat Dari awal Emang saling mencintai Mengalah Saling memaklumi Dan Emang keperibadian cocok Cocok itu bukan sama loh ya Bukan dominan sama dominan Bukan pendiam sama pendiam Bukan Saya pernah bahas kok Kalau ini seharusnya Bukan pendiam sama pragmatis Nelang kulis harus sama pragmatis Nanti kamu google aja Buka di youtube aja Pernikahan Dan tipe kepribadian Kuliah psikologi Nanti kamu bisa Buka di youtube ya Kecocokan Tipe kepribadian Tipe kepribadian Dalam pernikahan Kamu buka di youtube Kamu buka di youtube Pastikan itu dari kuliah psikologi ya Jadi kamu langsung Bisa Kecocokan Tipe kepribadian Dalam pernikahan Strip Kuliah psikologi Nanti akan tertuju Ke video Yang saya buat Ya seperti itu ya Supaya orang tua Kamu tuh bisa Agak reda Tidak Terlalu Ngejar-ngejar terus Karena menikah itu Mateng semuanya Mateng dalam Mengambil keputusan Mohon tetap subscribe Kuliah psikologi Share link ini Ke teman-teman kamu Untuk bantu dia Ya Semoga Beranfaat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton